Hanya 8 orang, tenaga kesehatan di Rokan Hilir terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, penangkas yang merupakan pegawai diskes rohil tersebut sedang menjalani isolasi mandiri. PLT Kadis Kesehatan Rokan Hilir Ahmad Yusuf mengatakan saat ini peningkatan kasus COVID-19 didominasi di pusat layanan kesehatan yakni Puskesmas. Seperti yang terjadi di Puskesmas Bagan Siapi-Api, Bagan Punak, Bagan Batu, Balai Jaya, dan Puskesmas Sedinginan. Menurut Ahmad, tidak hanya tenaga kesehatan dan masyarakat, namun pegawai dinas kesehatan juga banyak yang terpapar COVID-19. Setidaknya saat ini terdapat 8 pegawai dinas kesehatan yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Dengan adanya kasus ini, Ahmad meminta bagi masyarakat yang kontak erat dengan pegawai dinas kesehatan tersebut diminta segera melakukan testing. Jika dari hasil tes dinyatakan positif, maka yang bersangkutan harus dikarantina lebih kurang 10 hingga 14 hari. Namun jika hasilnya non-reaktif, warga tetap diwajibkan karantina lebih kurang selama 5 hari. Hari ini yang sedikit mengkhawatirkan kita, di beberapa Bukai Mas sudah banyak tenaga kesehatan justru yang lumpuh sekarang ini. Artinya lumpuh banyak tenaga kesehatan kita, bahkan kepala Bukai Mas yang tertorong ke masyarakat. Nah, bukan hanya Bukai Mas, justru di dinas kesehatan sendiri hari ini itu mungkin sekitar lebih kurang 8 orang yang sudah terindikasi terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi untuk itu barangkali ini perlu kita sikapi, sehingga kami di dinas kesehatan ini ekstra hati-hatilah dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan. Karena ketika banyak pasien atau orang yang terkonfirmasi positif, tentu saja kontak eratnya juga akan terkadang banyak. Nah, kami selalu menganjurkan bahwa untuk teman-teman yang kontak erat, ini kita lakukan testing. Baik Bukai Mas, itu di mana saja, termasuk di dalam masyarakat kita. Jadi kontak erat terhadap pasien yang sudah dinyatakan konfirmasi positif, ini dilakukan testing. Nah, pada saat testing, kalau ternyata mereka non-reaktif, ini harus dikarantina juga selama 4-5 hari. Yang positif atau yang reaktif tentu saja harus diisolasi selama 10 hari plus 4 hari kalau dia memang masih ada gejala. Nah, untuk itu kami berharap kejujuran dari semua elemenlah dari teman-teman ketika mereka merasa kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi agar diminta melakukan testing. Karena apa? Karena di samping menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau kita tahu bahwa mereka terpapar atau terkonfirmasi juga, ini bisa diberikan obat, obat penanganan COVID-19. Ahmad Yusuf berharap kepada masyarakat Rokan Hilir untuk terus menjaga diri, karena Rokan Hilir sudah berstatus zona merah dan telah menerapkan PPKM level 3. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.